Halo guys, siapa yang merasa surprise dengan kembali datangnya Piki Alman atau pemeran Roy di Ikatan Cinta? Dimana Piki Alman kembali berperan di Ikatan Cinta, namun bukan sebagai Roy, melainkan sebagai orang lain. Menurut pendapat kalian, Piki Alman akan berperan sebagai siapa? Sementara Abimana menyerah untuk Elsa, dia akhirnya kembali ke AUSI setelah cintanya ditolak oleh Elsa. Dan kabar terbaru, ada beberapa pemain baru yang bergabung di Ikatan Cinta, dimana infonya Mayang Yuditya atau Michi di Ikatan Cinta, akhirnya dia kembali. Selain itu, ada pemeran baru yang berperan sebagai Jara. Jara adalah investor yang akan membantu perusahaan Nino. Jara diperankan oleh Rebecca Tamara, dimana Rebecca Tamara satu manajemen bersama Amanda Manopo dan Mayang Yuditya. Akankah Jara menggantikan posisi Andin dan dibuat lopline dengan Aldebaran? Dimana kabar yang berhembus, Amanda Manopo tidak mau memperpanjang kontraknya di Ikatan Cinta, dan akan dibuat meninggal secara tragis. Dan hari ini, Rebecca Tamara sudah mulai syuting di BKT, dimana diceritakan Jara mempunyai asisten pribadi seorang perempuan. Inilah potret Jara bersama asisten pribadinya, dimana diceritakan Jara akan datang ke Jakarta dan meeting bersama Nino untuk menjadi investor di perusahaannya. Lalu, Piki Alman akan berperan sebagai siapa? Setelah peran Roy dibuat meninggal. Jika memang Ikatan Cinta akan selesai dan akan berlanjut ke season 2. Bagaimanakah Aldebaran jika tanpa Andin? Lalu bagaimanakah Andin jika tanpa Aldebaran? Hanya MNC yang tahu dan yang bisa memutuskan. Kita lihat saja minggu depan. Apakah yang akan terjadi? Apa benar? Andin akan dibuat meninggal secara tragis sebagai akhir dari cinta Aldebaran dan Andin. Semoga saja, para petinggi Ikatan Cinta bisa berubah pikiran selagi ada waktu.